Sebelumnya, ketika ia tiba, ia mendapati bahwa selain di tempatnya berada, di tiga ruang lainnya juga terdapat sosok-sosok samar. Kemudian, ia mengetahui bahwa hal itu disebabkan oleh lipatan ruang, dan ia tidak dapat melihatnya. Namun, pada saat ini, ada sosok ilusi di salah satu ruang yang tengah memperlihatkan semangat juang yang kuat terhadapnya. Apa yang sedang terjadi? Bisakah dia menyerang? Bisakah dia tetap melakukannya melalui begitu banyak ruang? Dia benar-benar merasa itu terlalu sulit dipercaya. Mungkinkah dia baru saja mengaktifkan tubuh ilahinya secara ekstrim, dan orang-orang di ruang lain juga merasakannya. Di ruang sebelah kiri, ada juga delapan sosok. Salah satu dari mereka berdiri di sana dengan kedua tangan di belakang punggungnya, punggungnya menghadap ke semua orang. Ada tanda aneh di antara kedua alisnya. Jika ada orang lain di sini, mereka pasti akan mengenalinya. Orang ini adalah Cao Tian Sheng dari Sekte tanpa batas. Mereka tidak menyangka dia bisa datang ke dunia luar angkasa yang misterius ini. Di dekat Cao Tian Sheng, ada juga tujuh sosok dengan ekspresi serius. Tanpa terkecuali, mereka semua adalah pakar top. Jika orang-orang ini ada di luar, mereka pasti akan masuk dalam Sager Rankings. Beberapa bahkan lebih kuat daripada mereka yang ada di Sager Rankings. Mereka semua mengamati lembah di hadapan mereka, dan tiba-tiba, mereka merasakan ruang itu berfluktuasi. Retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di sekitarnya. Di celah-celah itu, ada cahaya kemasan bersinar, seperti cahaya matahari. Itu luar biasa terangnya. Apa yang sedang terjadi? Orang-orang ini terkejut. Apakah ada perubahan di lembah itu? Tidak. Seseorang sedang menyerang. Siapa itu? Apakah dari tempat lain? Mereka juga bisa melihat sosok-sosok samar di ruang lain, tetapi mereka tidak tahu siapa mereka. Mereka tidak tahu. Pada saat ini, orang-orang di ruang lain sedang bertarung, dan kekuatannya tersalurkan ke sini. Sungguh tidak dapat dipercaya. Cao Tian Sheng juga tercengang. Pada saat berikutnya, cahaya dingin keluar dari matanya, langsung menghancurkan kehampaan. Ada semangat juang yang sangat kuat di matanya. Pada saat yang sama, di ruang di sebelah kanan, ada juga sembilan sosok yang berdiri. Salah satunya adalah Wan Jianyi. Retakan muncul di dekat mereka, dan ada juga cahaya kemasan yang bersinar. Apakah ada yang berkelahi? Itu sebenarnya bisa menyebabkan perubahan seperti itu. Mengerikan sekali, semua orang berdiskusi, bahkan Wan Jianyi pun mengerutkan kening. Dia tidak berpikir terlalu banyak, karena dia merasa bahwa dia juga bisa menyebabkan keributan seperti itu. Di ruang tepat di depan mereka, ada tujuh sosok berdiri di sana, dan salah satunya tampak sangat kabur. Bahkan orang-orang di tempat yang sama tidak dapat melihatnya. Semua orang tahu bahwa ini adalah pakar antariksa. Tiba-tiba, kekosongan di sekeliling mereka hancur, dan cahaya kemasan memancar turun. Saat yang lain berdiskusi, Gu Feng tiba-tiba mengerutkan kening. Mengapa aura emas ini terasa begitu familiar? Mungkinkah itu dia? Tidak mungkin, dia sudah mati. Pada saat berikutnya, hukum spasial di tubuhnya menjadi sangat menakutkan. Seolah-olah seluruh tubuhnya akan melakukan perjalanan melalui ruang dan waktu. Lin Xuan merasakan bahaya yang kuat setelah merasakan niat bertempur. Kekosongan di depan mereka terus-menerus hancur. Mungkinkah seseorang akan menyeberang? Lin Xuan mengerutkan kening. Kemampuan ilahi spasial. Sial? Itu tidak mungkin orang itu, kan? Dia langsung teringat pada seseorang. Jika itu benar-benar pihak lain, maka itu akan menjadi buruk. Dia tidak bisa membiarkannya datang ke sini. Saat berikutnya, dia mengeluarkan white fox drum dan memukulnya dengan keras. Gendang rubah putih mengeluarkan gelombang suara yang sangat mengerikan. Kedua gelombang suara itu bergabung dan melesat menuju ruang yang hancur. Pada saat berikutnya, terdengar erangan teredam dari dalam dan ruang yang hancur itu perlahan menghilang. Gu Feng mundur dengan wajah pucat. Ada bekas darah di sudut mulutnya. Sungguh kekuatan yang luar biasa. Bahkan serangan jiwanya sangat mengerikan. Sial, ruang ini telah dimodifikasi oleh seseorang. Aku tidak bisa sepenuhnya melewatinya. Memang, meskipun di ahli atribut luar angkasa dan sangat kuat, tempat ini terlalu aneh. Telapak tangan hitam itu memiliki kekuatan untuk membalikkan alam semesta. Itu terlalu misterius. Kekuatan ruangnya sangat ditekan di tempat ini. Jika tidak, dia tidak akan bisa menggunakannya. Dia pasti sudah melakukan perjalanan melaluinya. Namun, pihak lain berani melukainya. Jejak niat membunuh muncul di matanya. Sebaiknya kau jangan beritahu aku siapa dirimu. Kalau tidak, aku akan membuatmu menyesal telah dilahirkan ke dunia ini. Melihat ruang yang hancur tidak muncul kembali, Lin Suan juga menghela nafas lega. Meskipun demikian, dia masih merasakan niat bertempur yang muncul. Niat bertarung ini sangat mengerikan. Ia menembus kehampaan dan melesat ke arahnya. Seharusnya bukan Gu Feng, tetapi orang lain. Siapa itu? Siapakah yang begitu kuat? Agar dapat menguncinya dengan jelas. Pada saat berikutnya, pupil mata Lin Suan mengecil. Dia berkata, mundur. Qin Sianer dan Guan Chang Hai tercengang. Namun, ekspresi mereka berubah dengan cepat dan mereka segera mundur. Karena mereka merasakan kekuatan yang sangat mengerikan datang dari kekosongan di sebelah kiri mereka. Tiba-tiba, sebuah telapak tangan yang samar menamparkan ke arahnya. Apa ini? Qin Sianer menjerit. Apakah ada yang bertarung di luar angkasa? Siapa sebenarnya yang memiliki metode seperti itu? Lin Suan meraung marah. Cahaya meletus dari tubuhnya saat dia juga meninju. Keduanya bertabrakan. Sebuah ledakan dahsyat terdengar. Ledakan itu bahkan lebih dahsyat dari sebelumnya. Orang-orang di sekitarnya semua mundur sambil gemetar. Di kejauhan, Bian Mo menemukan tubuhnya. Ia ingin datang untuk membalas dendam. Namun, ketika ia melihat pemandangan ini, ia hampir pingsan karena ketakutan. Ayo berangkat. Dia tidak berani lagi menyinggung soal balas dendam. Dengan kekuatan seperti itu, dia tidak bisa menolak sama sekali. Setelah serangan itu, Lin Suan merasa lengannya mati rasa. Meskipun telapak tangan itu kabur dan ringan, itu membuatnya merasa sangat terancam. Dia tidak punya waktu untuk memikirkan siapa orang itu. Tiba-tiba, telapak tangan yang kabur itu dengan cepat membentuk serangkaian segel tangan, membentuk lebih dari seribu segel tangan berturut-turut. Masing-masing berbeda. Telapak tangan ini meletus bersamaan. Kekuatannya luar biasa. Guan Changhai tercengang saat melihat pemandangan ini. Siapakah orang itu? Kemampuan nomologis ini terlalu menantang surga. Apakah benar-benar ada seseorang di generasi muda yang dapat melakukan hal ini? Mungkinkah itu segel seribu tangan yang legendaris? Bukankah itu hilang? Seseorang berteriak dari belakang. Ekspresi Lin Suan serius. Dia memeluk lengannya dan diagram Taiji yang terbentuk dikirim olehnya. Bertabrakan dengan jejak seribu tangan. Kekuatan mengerikan saling beradu, dan kekuatan ilahi yang mengerikan saling beradu. Kemudian, keduanya menghilang pada saat yang sama. Bahkan diagram Taiji pun menghilang. Orang ini sangat kuat. Lin Suan terkejut. Diagram Taiji selalu berhasil. Namun sekarang, diagram itu malah disebarkan oleh seseorang. Sungguh tidak dapat dipercaya. Segel seribu tangan yang legendaris. Dia terkejut. Pada saat ini, telapak tangan membentuk segel lagi. Hukum nomologi yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar dari segel dan membentuk kuali kecil yang terus naik turun. Itu sepenuhnya terbentuk oleh jalinan dao besar. Itu sangat mengerikan. Dan dari kuali kecil itu, sinar pedang yang tak terhitung jumlahnya menyembur keluar dan menyapu sembilan langit. Kuali langit dan bumi juga merupakan kemampuan ilahi yang hilang. Sialan, siapa itu? Pria di belakang meraung lagi. 4.192 Itu adalah kekuatan mistik yang hilang lainnya. Lin Suan terkejut. Dia merasa ini terlalu sulit dipercaya. Siapa orang ini? Mengapa dia memiliki begitu banyak kekuatan mistik yang hilang? Namun, saat dia merasakan ki pedang di sana, dia mendengus dingin. Pada saat berikutnya, dia juga melesatkan pedang ki yang tak berujung dan menebas ke depan. Itu bertabrakan dengan kuali kecil. 100.000 garis ki pedang meletus. Kekuatan ini benar-benar terlalu mengerikan. Hal ini berlanjut hingga waktu yang lama sebelum kedua pedang ki tersebut perlahan menghilang dari dunia. Lin Suan tampak serius, tetapi dia menyadari bahwa pihak lain tidak menyerang lagi. Tangan misterius itu menghilang. Pada saat yang sama, di ruang sebelah kiri, Cao Tian Sheng menarik telapak tangannya dan tersenyum. Orang-orang di belakangnya tercengang. Sialan, apa yang dilakukan orang ini barusan? Mungkinkah dia menyerang dari jarak jauh? Tidak mungkin, orang ini sungguh orang yang menakutkan. Sebelumnya, orang-orang ini tidak menganggap serius Cao Tian Sheng. Menurut mereka, kekuatan kedua belah pihak hampir sama. Mungkin mereka lebih kuat, tetapi sekarang mereka menyadari bahwa mereka salah. Orang di depan mereka sangat misterius. Setidaknya, mereka tidak bisa bertarung dari jarak jauh. Dia seharusnya tidak menyerang lagi. Ayo masuk. Lin Suan menunggu beberapa saat dan menyadari bahwa tidak ada serangan, jadi dia masuk. Ketika dia memasuki lembah, Qin Xianer, Guan Changhai, dan yang lainnya juga masuk. Orang-orang lainnya juga mengikutinya. Setelah masuk, mereka berseru kaget. Mereka menyadari bahwa ada sebuah kuali besar di lembah itu. Benda itu seluruhnya terbuat dari tulang dan sangat aneh dan misterius. Ada air berwarna merah di dalamnya. Lin Suan melihatnya dan menyadari bahwa itu adalah darah. Terlebih lagi, darah itu mengandung kekuatan yang sangat mengerikan. Melihat pemandangan ini, mata semua orang berbinar-binar. Jelas sekali bahwa hal itu sangat bermanfaat bagi tubuh. Bahkan mungkin dapat meningkatkan kultivasi seseorang. Melihat pemandangan ini, mata mereka menjadi merah. Tentu saja, mereka tidak berani bertindak gegabuh. Lagi pula, mereka tidak berani melawan Lin Suan. Setelah melihatnya, dia juga terkejut. Dia mengulurkan tangan. Dia segera merasakan suara siulan mendekatinya. Mungkinkah itu ada hubungannya dengan suku harimau? Lin Suan terkejut. Masuk. Sambil berbicara, sosoknya melintas dan dia langsung melompat masuk. Kuali ini sangat besar, cukup untuk menampung lebih dari seribu orang. Oleh karena itu, ketika Lin Suan dan yang lainnya masuk, tempatnya tampak sangat luas. Selanjutnya, mereka membiarkan tubuh mereka tenggelam dalam energi tersebut. Dia mulai menyerap energi itu dengan gila-gilaan. Akan tetapi, energi yang terkandung di dalamnya berada di luar imajinasi mereka. Semua orang awalnya sangat bersemangat, tetapi sehari kemudian, beberapa orang terbang keluar. Tidak, aku tidak tahan lagi. Tubuh mereka terbelah. Bahkan terdengar suara auman harimau dari dalam tubuh mereka. Jelas mereka tidak dapat menyerap lebih banyak lagi. Sialan, mereka baru saja menyerapnya selama sehari, namun ekspresi mereka sudah dipenuhi dengan kengganan. Tetapi saat seseorang mencoba kembali, tubuhnya hancur. Orang-orang lainnya yang ada di bawah tidak berani mendekat. Karena dia tidak dapat mengolahnya, dia akan menyimpannya dan mengolahnya di masa mendatang. Seseorang mengeluarkan pagoda dengan tujuan mengumpulkan energi di dalamnya. Namun, ia menemukan bahwa Rune Hitam telah menghancurkan pagoda tersebut. Tidak ada cara untuk mengumpulkannya, jadi dia hanya bisa berkultivasi di sini. Lupakan saja, lebih baik aku menyembuhkan tubuhku terlebih dahulu. Orang-orang ini menggelengkan kepala dan mendesah. Meskipun mereka hanya bisa berkultivasi selama sehari, itu sudah merupakan kesempatan besar bagi mereka. Masih ada empat sosok yang tersisa di dalam. Selain Lin Xuan dan dua lainnya, ada sosok lain. Orang ini adalah laki-laki yang mengenali segel tangan seribu. Tampaknya identitasnya juga tidak biasa. Dia bahkan mampu bertahan lebih dari sehari. Namun, dia keluar pada hari ketiga karena tidak tahan lagi. Pada hari keempat, Qin Xianer keluar. Setelah keluar, dia sangat gembira karena dia menemukan bahwa setelah ekornya yang ketujuh, dia malah menumbuhkan delapan ekor. Garis keturunannya menjadi lebih kuat lagi. Ini sungguh tidak dapat dipercaya. Tidak lama kemudian, Guan Chang Hai juga keluar. Fisiknya juga menjadi lebih kuat. Bahkan garis keturunannya lebih kuat dari sebelumnya. Ini membuatnya bahagia. Penggemar pedang masih belum keluar. Dia berbalik dan melihat Lin Xuan masih di dalam. Yang lain juga memperhatikan. Mereka tidak tahu berapa lama orang ini bisa bertahan. Saya perkirakan paling sedikit lima hari. Lebih dari itu, saya kira dia mungkin akan tinggal selama sepuluh hari. Orang-orang ini berdiskusi dengan bersemangat. Bagaimanapun, fisik Lin Xuan begitu kuat sehingga mengejutkan mereka. Namun setelah sepuluh hari, mereka menemukan bahwa ia tidak menunjukkan tanda-tanda keluar. Setelah menunggu sepuluh hari lagi, orang-orang ini hampir putus asa. Sudah dua puluh hari, apakah orang ini masih manusia? Lupakan saja, ayo pergi. Orang-orang itu mendesah. Mereka telah melihatnya sekali dan mendapati bahwa mustahil untuk masuk lagi. Tidak ada gunanya tinggal di sini, jadi orang-orang ini pergi. Hanya Kin Sianer dan Guan Chang Hai yang tersisa. Apa yang Anda rencanakan untuk dilakukan? Guan Chang Hai bertanya. Kin Sianer berkata, aku akan menunggunya. Baiklah, kalau begitu saya pergi dulu. Jika suat fanatik bangun, katakan ini padanya. Ucapkan terima kasih. Jika dia membutuhkan sesuatu di masa mendatang, beritahu saja dia. Ketika saya melihat Chang Hai, saya pasti tidak akan mengerutkan kening. Kin Sianer mengangguk. Dia juga tersenyum dan berkata, jangan khawatir, aku rasa dia akan senang berteman denganmu. Guan Chang Hai juga pergi, hanya menyisakan Kin Sianer dan Lin Suan. Kin Sianer datang ke sini untuk mengkonsolidasikan garis keturunan yang telah diperolehnya. Dia bahkan dapat mengolah warisannya. Di lembah, Kin Sianer mulai berkultivasi. Di sisi lain, Lin Suan dengan gila-gilaan menyerap kekuatan di dalamnya. Sebulan kemudian, Lin Suan membuka matanya. Dia merasa fisiknya telah mencapai tingkat guru suci. Jiwanya juga telah mencapai level itu. Satu-satunya hal yang kurang darinya sekarang adalah kultivasinya. Selanjutnya, Lin Suan dipanggil, dan jiwa pedang naga agung mulai membiarkannya menyerap kekuatan itu. Peningkatan jiwa pedang naga agung jauh lebih dari apa yang ia butuhkan. Gunung Lei Ji adalah contoh yang bagus. Sekarang Lin Suan mengeluarkannya lagi, energi di sekitarnya berkurang dengan kecepatan yang sangat cepat. Bahkan terdengar suara siulan yang menggetarkan langit dan bumi. Di lembah, Kin Sianer merasa khawatir. Apa yang telah terjadi? Dia ingin terus maju, tetapi dia mendapati gelombang suara itu telah melampaui daya tahan jiwanya. Dia dipaksa meninggalkan lembah itu. Pada saat yang sama, suara siulan itu mencapai sembilan langit. Telapak tangan hitam juga mulai bergetar. Ketika Lin Suan melihat kejadian ini, dia berteriak dalam hatinya. Oh tidak! Dia segera menyimpan jiwa pedang naga besar. Sial! Tolong jangan ganggu pohon palem hitam itu! Telapak tangan hitam itu terbang mendekat dan memeriksa sekelilingnya. Ketika menyadari bahwa suara siulan itu telah menghilang, ia melayang kembali. Lin Suan merasakan ketakutan yang tak kunjung hilang. Lupakan saja, dia tidak memanggil jiwa pedang naga agung. Sebaliknya, dia mencari peluang lain. Sekarang tubuhnya telah mencapai batas, dia tidak menyerap kekuatan apapun lagi. Namun, ketika ia sampai di tepi jurang, ia menemukan sesuatu yang mengejutkan. Ternyata ada beberapa pola pada badan kuali itu, Lin Suan mengamati dengan saksama dan menemukan bahwa itu adalah semacam kemampuan ilahi. 4193 Keterampilan ini disebut tinju setan harimau dan sangat kuat. Totalnya ada tujuh gerakan. Lin Suan menghafal tujuh gerakan ini. Kemudian, ia mulai berlatih di lembah. Setelah beberapa hari, Lin Suan dan Qin Xiaener pergi. Mereka berangkat lagi karena mereka merasa masih ada kesempatan lain. Lambat laun mereka menyadari bahwa banyak orang telah tersingkir, dan mereka yang selamat terbang ke satu arah. Ada tangga menuju surga, dan seseorang harus menaikinya untuk melintasi ruang ini dan memasuki tempat lain. Ketika Lin Suan tiba, dia menyadari bahwa Guan Changhai dan yang lainnya juga ada di sana. Bahkan ada beberapa orang yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Beberapa di antara mereka memiliki aura yang sangat kuat, dan bahkan lebih menakutkan daripada Pang Mo. Kaka ketujuh, kau sudah di sini. Sebuah suara terdengar. Qin Xiaener menoleh dan melihat ke atas. Kemudian, dia menunjukkan ekspresi terkejut. Lin Suan, yang berada di sampingnya, juga menoleh. Dia menyadari bahwa itu adalah Pangeran ke-9. Aura Pangeran ke-9 jauh lebih kuat dari sebelumnya. Terlebih lagi, ada ekor ke-8 di belakang punggungnya. Tampaknya Pangeran ke-9 juga memperoleh kesempatan besar. Ada beberapa Pangeran dan Putri di sampingnya, dan aura mereka juga menjadi lebih kuat. Mereka melihat sekeliling dan tidak melihat Pangeran pertama dan yang lainnya. Mereka juga terkejut, di mana orang itu, sepertinya mereka tidak tahu bahwa Pangeran pertama dan yang lainnya telah terbunuh. Pada saat ini, suara utusan Green Hill terdengar. Baiklah, saatnya untuk ujian akhir. Jika Anda lulus, akan ada kesempatan besar menanti Anda. Setelah berkata demikian, kilatan petir berjatuhan dari langit sili berganti dan menyambar orang-orang di sekeliling mereka. Jika mereka tidak bisa, mereka akan terbunuh atau gagal. Suara mengerikan itu pun terdengar dan orang-orang di sekitarnya hanya bisa berteriak. Kekuatan petir itu terlalu mengerikan, dan beberapa orang langsung tertusuk. Beberapa dari mereka terluka parah, dan beberapa bahkan melarikan diri. Saya mengaku kalah. Mereka yang mengaku kalah langsung diusir. Namun, para ahli puncak itu meraung marah dan mencoba memblokir serangan yang datang. Hukum guntur muncul di tubuh Lin Suan dan berubah menjadi pedang petir. Mereka menebas ke segala arah. Petir yang menghampirinya hancur total. Kinsianer menggoyangkan lonceng persatuan gembira untuk membela diri, membentuk pertahanan infrasonik. Di sisi lain, Guan Changhai menampilkan fisik Changhainya. Hantu rubah berekor sembilan muncul di tubuh pangeran ke sembilan dan meraung ke langit. Ketika petir yang tak henti-hentinya itu berakhir, hanya tersisa 23 orang di lapangan. Sisanya telah mengakui kekalahan atau terbunuh. Hebat, akhirnya kami berhasil. Kedua puluh tiga orang itu tersenyum. Mereka tidak punya waktu untuk pulih dari cedera mereka saat mereka menaiki tangga. Namun setelah menaiki tangga, suara utusan Bukit Hijau terdengar lagi. Stairway to Heaven hanya dapat menampung sembilan orang. Anda dapat memutuskan sendiri. Apa, sembilan orang? Ketika 23 orang di antara mereka mendengar hal itu, mereka tercengang. Sial, bagaimana ini bisa terjadi? Awalnya, mereka mengira bahwa dengan menghalangi Lei, mereka telah meraih kemenangan terakhir. Siapa yang mengira lebih dari separuh dari 23 orang akan tereliminasi? Pada akhirnya, hanya sembilan orang yang berhasil keluar. Mereka semua tahu temperamen utusan King Kiu, jadi mereka tidak berani bertanya. Jika tidak, konsekuensinya akan mengerikan. Oleh karena itu, orang-orang ini tahu bahwa pertempuran besar akan terjadi di antara mereka. Di antara mereka, seorang pria dengan petir perak berputar di sekujur tubuhnya berteriak dengan marah. Mereka yang lemah, tersesatlah. Kalau tidak, jangan salahkan aku karena menyerang. Sesaat, beberapa orang terkejut. Tiga di antara mereka merasa tidak cukup kuat. Lalu mereka berinisiatif untuk berjalan turun. Namun, masih tersisa 20 orang. Lebih dari separuhnya harus dieliminasi. Kenapa, tidak ada yang mau turun? Si manusia petir mencibir. Kalau begitu, jangan salahkan aku karena tidak sopan. Ia berteriak dengan marah dan meraung ke langit sambil mengeluarkan suara gemuruh yang amat mengerikan. Petir di tubuhnya menyambar ke segala arah. Alam pedang lima petir. Petir perak membentuk ruang petir dan menyambar secara langsung. Meskipun jangkauannya tidak sekuat kesengsaraan petir sebelumnya, serangan itu tampaknya lebih mengerikan daripada yang sebelumnya. Aduh! Seketika, tiga orang lainnya memuntahkan darah dan terbang keluar. Yang lainnya mencoba menghalanginya. Pada saat ini, pangeran ke sembilan juga tertawa sinis. Aku juga akan membantu. Ia mengeluarkan suara siulan dan mengibaskan delapan ekornya ke segala arah. Orang lain menyerang. Ada matahari hitam melayang di atas kepalanya. Itu sungguh aneh. Ketiganya bekerja sama dan akhirnya mengalahkan tujuh orang lainnya. Saat ini, hanya tersisa sepuluh orang yang berdiri di tangga. Fakta bahwa kesepuluh orang ini mampu bertahan hidup sudah cukup menunjukkan kekuatan mereka. Namun, masih ada satu orang yang harus disingkirkan. Siapakah orangnya? Tidak ada yang mau menerimanya. Orang-orang ini saling bermusuhan. Sini, tubuhnya yang tinggi membawa kekuatan yang sangat kuat. Ketika dia melihat Lin Suan, kulit kepalanya menjadi mati rasa dan dia secara otomatis mengabaikannya. Dia tidak berani menyerang Lin Suan. Pangeran ke-9 juga mengalihkan pandangannya. Dia menyadari bahwa yang lainnya memiliki garis keturunan yang luar biasa atau sangat kuat. Jika dia menyerang, mungkin akan terjadi pertempuran yang mengejutkan. Oleh karena itu, tatapannya akhirnya tertuju pada Lin Suan. Meskipun dia pernah melihat Lin Suan bertarung sebelumnya, Lin Suan hanya bisa mengalahkan Hong Tu Tian. Dia tidak menganggapnya serius. Sudah tidak mudah baginya untuk bertahan sampai sekarang. Dia menduga bahwa satu-satunya orang yang harus turun adalah manusia ini. Oleh karena itu, dia berkata, si gila pedang, turunlah sendiri. Jangan suruh aku melakukannya. Mendengar ini, yang lain tercengang. Lalu, mereka semua menatap Lin Suan. Beberapa orang mendengus dengan arogansi di mata mereka. Beberapa orang tersenyum. Tampaknya akan ada pertunjukan yang bagus untuk ditonton. Namun, pupil mata Bian Mo mengecil. Apakah Pangeran Kesembilan berani memprovokasi iblis ini? Tampaknya dia tidak tahu apa yang baik untuknya. Ekspresi Kinsianer juga berubah. Situa Sembilan, apa maksudmu? Saudari Ketujuh, maksudku sudah sangat jelas. Semua orang di sini adalah pakar tingkat atas. Kalau aku harus mencari seseorang untuk turun, hanya anak ini yang bisa jadi pilihannya. Aku tahu hubungan kalian tidak biasa, tetapi saat ini, aku tidak bisa melindunginya. Saya sudah bersikap lunak dengan membiarkan dia pergi dengan aman. Jika dia tetap keras kepala, jangan salahkan aku karena menyerangnya. Pada saat ini, suara utusan King Kiu datang dari langit lagi. Apa? Kamu belum memutuskan. Jelaslah bahwa pihak lain tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Mendengar ini, ekspresi orang lain berubah. Pangeran Kesembilan juga berjalan keluar. Tidak ada waktu lagi, pendekar pedang. Kau mau tunduk patuh atau biarkan aku bertarung untukmu? Jika aku menyerang, aku tidak akan menunjukkan belas kasihan padamu. Suara Pangeran Kesembilan terdengar sangat tajam. Niat membunuh menyebar dari tubuhnya, menyebabkan langit dan bumi runtuh dengan cepat. Aura ini membuat ekspresi semua orang berubah. 4194. Lin Suan menyipitkan matanya. Pangeran Kesembilan, sepertinya kamu benar-benar mencari kematian. Sejujurnya, aku tidak berencana untuk menyerangmu. Lagi pula, Sian Er juga dari suku ekor sembilan. Menurutku, ada baiknya menyisakan dua tempat untuk suku ekor sembilan. Tapi kamu begitu ceroboh hingga ingin aku jatuh. Kalau begitu, aku minta maaf. Anda bisa turun sekarang. Apa katamu, kau ingin aku turun? Pangeran Kesembilan tertegun, lalu dia tertawa. Nak, kau tidak mungkin berpikir bahwa kau berhak menantangku hanya karena kau telah mengalahkan Hong Tutian, kan? Baiklah, karena kamu tidak tahu perbedaan antara hidup dan mati, maka jangan salahkan aku. Ekspresi Pangeran Kesembilan dingin, dia melambaikan tangannya, dan api hijau dingin melesat keluar. Ada hukum mengerikan yang berlaku di sana. Serangannya sederhana, tetapi dia menunjukkan kekuatan yang kuat. Dia memang jenius dengan delapan ekor. Menarik, aku penasaran bagaimana anak ini akan menghalanginya. Yang lain tampak seperti sedang menonton pertunjukan. Setan-setan lainnya menggelengkan kepala dan menunjukkan ekspresi simpatik. Mata Lin Suan juga bersinar dengan cahaya dingin. Apakah kamu yakin ingin melawanku? Melihat pemandangan ini, kilat tak berujung muncul di telapak tangannya, lalu berubah menjadi seekor harimau ganas dan menerkam. Itu bertabrakan dengan api hijau. Tunjukkan padaku kekuatanmu yang sebenarnya. Biarkan aku melihat hak apa yang kau miliki untuk memintaku turun. Lin Suan berkata dengan acuh tak acuh. Sekarang kekuatannya telah meningkat, dia tidak lagi menaruh perhatian pada pangeran ke-9. Kau sangat ceroboh. Aku hanya menyerangmu dengan santai. Pangeran ke-9 mencibir. Dia memiliki tujuh ekor sebelumnya, dan sekarang dia memiliki satu garis keturunan lagi. Dia lebih kuat dari sebelumnya. Bagaimana mungkin lawannya bisa menjadi lawannya? Memikirkan hal ini, dia membentuk segel dengan telapak tangannya, dan api hijau di tubuhnya dengan cepat menyapu ke depan. Anjing laut rubah api. Rubah yang menyala itu terbang keluar. Ia memiliki hukum nomologi hijau di atasnya, dan kekuatan yang membakar berdenyut. Lin Suan tidak peduli. Dia meninju, dan kilatan petir yang tak berujung saling terkait lagi, membentuk seekor harimau yang ganas. Sebuah cakar menghantam ke bawah. Dengan suara ledakan, rubah api itu hancur berkeping-keping. Bahkan pupil orang-orang di sekitarnya pun mengecil. Memikirkan hal ini, mereka merasa telapak tangan hitam itu datang lagi. Tidak, kekuatannya berbeda. Mengapa anak ini punya firasat aneh? Bagaimana mungkin, pangeran ke-9 terkejut. Rubah apinya sebenarnya telah dihancurkan dengan mudah oleh pihak lain. Sial, apa yang digunakan pihak lain? Bersenandung. Pada saat ini, Lin Suan melancarkan gerakan lagi. Tinjunya bagaikan sambaran petir saat melesat keluar. Tinju setan harimau mengeluarkan suara siulan yang mengerikan, menyebabkan jiwa seseorang kembali normal. Sialan, pangeran ke-9 sangat marah. Lawannya benar-benar berani mengambil inisiatif untuk menyerangnya. Dia benar-benar mencari kematian. Dia membentuk segel dengan telapak tangannya dan menyerang lagi. Keduanya bertabrakan. Pangeran ke-9 terpaksa mundur, lengannya mati rasa, dan orang-orang di sekitarnya tercengang. Sejujurnya, mereka sangat mengagumi pangeran ke-9, tetapi situasinya telah melampaui harapan mereka. Ekspresi para pangeran dan putri suku sembilan ekor di bawah berubah sangat jelek ketika mereka melihat pemandangan ini. Mereka telah dikalahkan, tetapi mereka tidak pergi. Melihat pemandangan ini, mereka semua tercengang. Apakah manusia ini benar-benar sekuat itu? Ekspresi iblis sampingan itu menunjukkan kengerian. Dia baru saja bertukar pukulan dengan Lin Suan dan tentu saja tahu betapa mengerikannya Lin Suan. Karena itu, ia bersimpati kepada pangeran ke-9. Kau ingin menjatuhkanku hanya dengan sedikit kekuatan ini. Aku benar-benar tidak tahu dari mana datangnya rasa percaya dirimu. Lin Suan menjawab dengan acuh tak acuh. Karena wajah Sian R, aku akan memberimu kesempatan untuk hidup juga. Jika kau nyahlah dengan patuh, aku tidak akan melakukan apapun kepadamu. Berengsek! Pangeran ke-9 menggertakkan giginya begitu keras hingga hampir hancur. Dia selalu bersikap angkuh dan berkuasa, dan bahkan tidak menganggap serius kin Sian R. Belum lagi orang yang ada di depannya. Tetapi saat ini, pemuda menjijikan ini berani mengancamnya. Huff! Aku akan membiarkanmu menyaksikan kehebatanku sekarang. Aku akan membuatmu menyesal. Sambil berkata demikian, dia membentuk segel dengan telapak tangannya. Aura mengerikan menyebar dan bayangan monster berekor 9 mengembun di telapak tangannya. Seketika ia muncul dalam kehampaan. Kemudian, seolah-olah berubah menjadi bilah pedang surgawi, 9 ekor itu menebas lin Suan dengan ganas. Ledakan! Pada saat yang sama, kekuatan yang tak tertandingi meledak dan bergetar di seluruh dunia. Pada saat ini, bahkan orang-orang di tangga langit pun tercengang. Mereka tidak dapat menahan diri untuk mengakui bahwa suku 9 ekor benar-benar menakutkan. Pangeran ke-9 ini memang makhluk yang sangat kuat. Tampaknya pemuda ini kurang beruntung. Banyak orang menggelengkan kepala dan mendesah. Sudah berakhir, bibir pangeran ke-9 melengkung membentuk senyum. Dia tahu bahwa Lin Suan bukanlah tandingannya. Hanya ini saja yang kamu punya. Kau sungguh lemah dan menyedihkan. Suara samar terdengar dari kekuatan semua orang membeku. Bagaimana ini mungkin? Dia masih hidup. Pupil mata pangeran ke-9 mengerut. Aku tidak percaya. Dia menamparkan segel telapak tangannya lagi dan 9 ekor itu menari-nari dengan liar. Kekosongan di depannya hancur lagi, berubah menjadi kekacauan. Namun, pada saat ini, sebuah telapak tangan terlihat. Seperti seekor harimau ganas, ia menggigit 9 ekor itu. Lalu, dengan ayunan yang kuat, ilusi ekor 9 terbelah menjadi 2. Pada saat berikutnya, sesosok tubuh berjalan keluar dari kehampaan yang hancur. Api kemasan menari-nari di sekujur tubuhnya. Dia tampak seperti dewa perang matahari. Teknik gerakan macam apa itu? Banyak orang tersentak kaget. Pupil mata setan samping mengecil. Dia di sini. Sialan, fisik seperti itulah yang membuatku melayang sebelumnya. Sekarang, dia memperlihatkan fisik yang kuat sekali. Apa itu? Pangeran ke-9 juga tercengang. Melihat suara terbakar di depannya, wajahnya berubah sangat jelek. Siapa kamu? Dia benar-benar terlalu terkejut. Dia menyadari bahwa pihak lain telah menyembunyikan kekuatannya sebelumnya. Teknik gerakan yang mengerikan seperti itu adalah sesuatu yang belum pernah dilihatnya sebelumnya di dunia Green Hill. Sial, aku terlalu ceroboh. Apakah kamu masih berpikir bahwa kamu memiliki hak untuk memintaku turun sekarang? Lin Xuan bertanya dengan dingin. Dia bagaikan dewa perang yang agung, memandang rendah pihak lain. Pangeran ke-9 sangat tidak senang dengan perasaan ini. Dia menggertakan giginya dan berkata, Nak, jangan sombong. Aku mendapatkan harta karun di sini. Jauh dari apa yang dapat kau pahami. Selanjutnya, aku akan memperlihatkan kepadamu teknik hebat dari suku ekor 9 kami. Dia membentuk segel dengan telapak tangannya, dan nyala api hijau yang tak terhitung jumlahnya menari-nari dan menyapu ke segala arah, membentuk sebuah formasi. Ia langsung menyelimuti Lin Xuan. Formasi itu memiliki hantu empat rubah iblis yang berdiri di antara langit dan bumi. Seketika, semua orang merasakan fluktuasi jiwa yang sangat kuat melanda. Formasi penghancuran roh seribu rubah. Suara dingin terdengar. Delapan ekor di belakang pangeran ke-9 berputar, dan kekuatan garis keturunannya diaktifkan sepenuhnya. Hari ini, aku akan memperlihatkan kepadamu teknik hebat suku Green Hill kita. Apakah ini ilusi? Anak ini memiliki fisik yang kuat, tetapi dia tidak dapat menghalangi ilusi. Dia mungkin benar-benar dalam bahaya kali ini, kan? Semua orang menggelengkan kepala. 4.195 Lin Suan diselimuti oleh formasi itu. Hantu rubah yang tak terhitung jumlahnya muncul di sekelilingnya, terus-menerus melepaskan segala macam ilusi dan serangan jiwa. Mereka menyerang jiwanya. Kalau saja orang suci kecil lainnya, mereka pasti sudah terbunuh seketika. Lin Suan menduga bahkan mereka yang ada di daftar pesiara tidak akan mampu menahan serangan itu. Kecuali mereka memiliki artefak suci pertahanan jiwa yang sangat kuat, hanya dengan begitu mereka akan mampu menahannya. Inilah kekuatan klan Ekor 9. Pangeran ke-9 benar-benar tak tertandingi di luar, tetapi Lin Suan juga seorang ahli jiwa. Terlebih lagi, jiwanya telah mencapai tingkat Saint Venerable. Oleh karena itu, dia tidak takut dengan formasi ilusi yang mengerikan seperti itu. Lin Suan berdiri di sana. Cahaya kemasan bersinar di matanya, membentuk pola aneh yang terus berputar. Helayan energi jiwa terbang keluar dari teknik matanya. Ia berubah menjadi cahaya pedang yang terus berputar. Setiap serangan akan menghancurkan hantu rubah yang mendekatinya. Lin Suan berdiri di sana seolah-olah tidak ada yang dapat menyentuhnya. Apa yang terjadi? Anak ini tidak terpengaruh sama sekali. Orang-orang di sekitarnya tercengang saat melihat ini. Qin Sianer tersenyum. Bahkan dia tidak dapat dibandingkan dengan kekuatan jiwa Lin Suan. Meskipun Pangeran ke-9 mungkin lebih kuat darinya, mustahil baginya untuk mengalahkan Lin Suan. Benar saja, pupil mata Pangeran ke-9 mengecil. Mungkinkah Lin Suan tidak hanya memiliki fisik yang kuat? Apakah dia juga seorang ahli jiwa? Bagaimana ini bisa terjadi? Dari mana dia mendapatkan energi untuk mengolah jiwa dan fisiknya secara bersamaan? 10.000 hantu rubah menangis. Pangeran ke-9 membentuk segel lagi. 10.000 hantu rubah muncul bersamaan. Ini adalah jurus mematikan yang dapat menghancurkan jiwa seseorang seketika. Tidak bagus. Orang-orang di sekitarnya juga mundur dengan panik. Qin Sianer juga menunjukkan ekspresi serius. Serangan terhadap jiwa itu sungguh aneh. Pedang jiwa yang disulap Lin Suan telah ditelan seluruhnya. Tampaknya dia juga akan ditelan. Pada saat ini, mata Lin Suan memancarkan cahaya yang lebih dingin. Matanya tampaknya telah berubah menjadi mata dewa. Seekor naga api keluar dari mata kirinya, meraung ke langit. Seekor harimau petir keluar dari mata kanannya. Naga dan harimau meraung. Bersama-sama, mereka melepaskan fluktuasi jiwa untuk menahan teriakan 10.000 rubah. Tabrakan jiwa mereka telah mencapai puncaknya. Ledakan, ledakan. Itu. Di bawah tatapan terkejut semua orang, ribuan hantu hulai hancur berkeping-keping. Pangeran ke-9 memuntahkan darah dan jatuh dari tangga langit. Dia terjatuh ke tanah, wajahnya penuh keterkejutan. Bagaimana ini mungkin? Kau benar-benar bisa mengalahkanku dalam ilusi jiwa. Dia merasa itu terlalu sulit dipercaya. Di kejauhan, para pangeran dan putri suku ekor 9 pun tercengang. Mereka berlari dan membantu pangeran ke-9 berdiri, wajah mereka penuh dengan keterkejutan. Sialan, siapa sebenarnya anak ini? Lin Xuan menarik kembali mata Dewa Tianjinya dan berkata dengan dingin. Sekarang, tahukah kamu siapa yang akan diusir? Sejujurnya, aku tidak pernah berpikir untuk mengusirmu. Tapi Anda baru saja memprovokasi saya dengan gegabuh, jadi jangan salahkan saya. Sialan, pangeran ke-9 begitu marah hingga dia muntah darah. Jiwanya telah menerima hantaman besar dan dia tidak punya kekuatan untuk bangkit lagi. Guan Changhai menggelengkan kepalanya dan mendesah saat melihat ini. Ekspresi Kinsianer juga dingin. Karena pihak lain telah menyerangnya tanpa mempedulikan perasaannya, dia tidak akan bersikap sopan sekarang. Dia mendengus pelan dan berbalik. Baiklah, kalian bersembilan boleh maju sekarang. Pada saat ini, suara utusan Green Hill terdengar. Lin Xuan dan yang lainnya menarik nafas dalam-dalam dan berjalan menaiki tangga langit. Tak lama kemudian, sosok mereka berangsur-angsur menghilang. Ketika mereka muncul kembali, mereka mendapati diri mereka berada di dalam gua lagi. Selanjutnya, mereka menemukan ada tiga gua lain di sekitar mereka. Kali ini mereka dapat melihat satu sama lain dengan jelas di ruang lain. Orang-orang itu juga menoleh dan melihat ke sekeliling. Sesaat, semua orang saling menilai. Di antara mereka, seseorang berseru. Jelas, mereka saling mengenali. Kinsianer dan yang lainnya juga terkejut. Cao Tian Sheng, Gu Feng, dan Wan Jianyi semuanya ada di sana. Gua Qingqiu, kalian cukup lambat kali ini. Pada saat ini, sesosok tubuh di gua seberang berbicara dengan suara yang dalam. Semua orang mengangkat kepala dan terkejut. Mereka menemukan bahwa aura-orang ini mirip dengan utusan Qingqiu. Mungkinkah dia juga seorang utusan? Mereka bingung. Itu mereka, suku ekor sembilan. Dari suku manakah empat orang lainnya? Tetapi mereka harus luar biasa. Utusan Greenhill berjalan mendekat dan berkata dengan suara yang dalam. Kami memiliki lebih banyak orang jenius di pihak kami, jadi saya khawatir akan membutuhkan waktu lebih lama untuk menentukan pemenangnya. Mendengar ini, utusan lainnya lupa untuk datang. Oh, begitukah? Coba saya lihat. Mata mereka seperti lampu ajaib saat mereka mengamati tubuh Lin Suan dan yang lainnya. Lin Suan dan yang lainnya menggigil seolah-olah rahasia mereka akan terbongkar. Orang-orang ini sangat kuat dan mungkin sangat menakutkan di antara para yang mulia suci. Kali ini, hanya satu orang dari suku Greenhill yang berhasil lolos. Sungguh mengejutkan. Utusan di seberang tertawa. Wajah utusan Greenhill juga menjadi gelap setelah mendengar ini. Sejujurnya, pangeran ke-9 dan pangeran tertua, yang sangat dihargai, sebenarnya telah disingkirkan. Itu benar-benar di luar dugaannya, jadi saat dia melihat Lin Suan, ekspresinya sedikit tidak bersahabat. Lin Suan merasa tidak nyaman. Dia tentu tahu bahwa dia mungkin tanpa sadar telah menyinggung utusan ini. Dia berharap utusan ini tidak bisa menyerang begitu saja, kalau tidak, dia akan berada dalam situasi yang sangat merepotkan. Baiklah, karena mereka sudah ada di sini, mari kita mulai. Jangan buang-buang waktu lagi. Pada saat ini, utusan lain keluar. Katanya dengan suara berat. Semua orang menoleh dan melihat bahwa keempat gua itu terbagi menjadi empat arah, mewakili kekuatan dan hukum yang berbeda. Gua Greenhill terutama berfokus pada ilusi dan kekuatan, sementara gua di seberangnya memiliki aura yang keras dan tajam. Yang di sebelah kiri memiliki aura yang luas, sedangkan yang di sebelah kanan memiliki aura yang sangat dingin dan suram. Baiklah, sekarang Anda telah lulus ujian, Anda memiliki satu kesempatan untuk memilih gua surga. Setelah Anda berhasil, Anda akan menjadi murid gua surga. Ketika kau benar-benar datang ke dunia ini di masa depan, kami akan membawamu ke surga gua. Orang-orang di sekitarnya gempar. Apa itu gua surga? Mengapa mereka belum pernah mendengarnya sebelumnya? Bahkan Kin Sianer pun tercengang. Namun, pupil mata Lin Suan mengecil. Yang lain tidak tahu, namun dia tahu bahwa dia telah membunuh orang-orang dari gua surga sebelumnya. Saat itu, ia menduga bahwa gua surga itu seharusnya tidak berada di alam astral kedua, dan kini tampaknya hal itu sangat mungkin terjadi. Mungkinkah gua surga itu berada di alam astral ketiga yang legendaris? Yang lebih mengejutkannya adalah bahwa gua surga itu ternyata berhubungan dengan banyak hal di alam astral kedua. Lalu, apakah semua tokoh teratas di alam astral kedua harus pergi ke gua surga? Lin Suan merasa itu sungguh tidak dapat dipercaya. Sepertinya mereka sedang membuka jalan terlebih dahulu. Yang lain juga gempar. Mereka ingin bertanya apa itu gua surga? Namun, keempat utusan itu tidak menjawab sama sekali. Sebaliknya, mereka membiarkan mereka membuat pilihan sesuai dengan hukum mereka sendiri. Mata Lin Suan berkedip. Dia merasa ini adalah kesempatan. Bagaimanapun, dia telah membunuh pangeran pertama dan mengalahkan pangeran ke-9 sebelumnya, yang mana telah menyinggung klan Green Hill. Sekalipun utusan itu tidak membunuhnya, Raja Bijak dan Permaisuri Bijak tidak akan membiarkannya pergi saat dia kembali. Oleh karena itu, lebih baik memilih tempat lain dan meninggalkan Green Hill sepenuhnya. 4.196 Lin Suan mengirimkan suaranya kepada Kinsianer, berkata, aku mungkin akan pergi ke gua-gua surga lainnya. Apakah kau ingin pergi? Kinsianer segera mengerti apa yang sedang terjadi. Dia tentu tahu tentang situasi Lin Suan saat ini. Jika dia tetap di sini dan kembali ke Green Hill Star, itu akan sangat berbahaya. Oleh karena itu, katanya, jangan khawatirkan aku. Pangeran pertama telah meninggal, Pangeran ke-9 telah dikalahkan, dan hanya aku yang berhasil sampai akhir. Bahkan jika orang-orang itu mencurigaiku, Raja Bijak akan melakukan yang terbaik untuk melindungiku. Baiklah, Lin Suan menganggupkan kepalanya, menunjukkan bahwa dia mengerti. Kemudian dia berjalan keluar dan berkata, aku akan menuju ke gua surga ini. Lin Suan adalah orang pertama yang keluar karena yang lain masih memikirkannya. Namun, Lin Suan punya alasannya sendiri. Memang, mata si rubah ekor 9 bersinar dingin. Sejujurnya, meskipun dia bisa memilih dengan bebas, dia tetap tidak senang karena seseorang telah pergi. Apakah orang ini yang memiliki aura ras naga? Sepertinya dia tahu bahwa dia tidak bisa tinggal di gua Green Hill lebih lama lagi. Tiga utusan lainnya juga keluar. Mereka menatap Lin Suan dengan heran. Di permukaan, mereka tidak melihat sesuatu yang istimewa tentangnya. Namun, untuk dapat bertahan sampai akhir, ia harus menjadi luar biasa. Salah satu dari mereka bertanya, Oh, gua surga yang mana yang akan kamu kunjungi? Sejujurnya, setiap surga gua memiliki beberapa orang jenius terbaik yang ingin direkrut oleh surga gua lainnya. Namun, mereka tidak menemukan sesuatu yang istimewa tentang Lin Suan, jadi mereka tidak terlalu tertarik. Lin Suan berjalan menuju gua surga milik Chao Tian Sheng. Dia berkata, Aku ingin memasuki gua ini. Chao Tian Sheng mengangkat alisnya saat kilatan muncul di matanya. Utusan itu juga terkejut, Anda dapat bergabung jika Anda mau. Tepat pada saat itu, utusan Green Hill berkata, Anak muda, meskipun kamu dapat bergabung dengan bebas, para utusan memiliki hak untuk memutuskan. Jika Anda ingin bergabung, Anda harus lulus ujian. Mendengar ini, dua utusan lainnya menyeringai. Mari kita lihat apa yang bisa dilakukan orang pertama. Tentu, aku bersedia menerima tantangan apapun. Lin Suan menganggupkan kepalanya. Utusan itu tersenyum, ini adalah gua surga Haoran, dan akulah utusannya. Karena kamu bersedia mengikuti tantangan ini, aku akan memberimu kesempatan. Siapa yang ingin menantangnya? Jika dia dapat bertahan dalam sepuluh gerakan, dia akan diizinkan untuk bergabung. Mendengar ini, yang lain saling berbisik. Mata Cao Tian Sheng berkedip. Sejujurnya, dia benar-benar ingin bertindak. Namun, dia tahu bahwa jika itu benar-benar orang yang dia duga, dia mungkin tidak akan menggunakan kemampuan aslinya saat ini. Itu tidak akan ada artinya, jadi dia tidak bergerak. Pada saat itu, seseorang keluar. luar. Biarkan saya menguji Anda. Seorang pria berjalan keluar, dia memiliki aura yang luas dan halus di sekelilingnya. Tangan menusuk awan. Begitu dia muncul, dia melambaikan tangannya dan melewati semuanya. Dalam sekejap, dia tiba di depan Lin Suan, bermaksud mengirim Lin Suan terbang. Cukup banyak orang yang tercengang. Mereka yang bisa datang ke sini memang bukan orang lemah. Lin Suan tersenyum tipis. Sosoknya bergemuruh seperti guntur saat dia menghindar dalam sekejap. Pada saat yang sama, dia melontarkan pukulan bagaikan seekor harimau ganas. Pukulan ini membawa aura kekerasan. Tangan penusuk awan terkoyak, namun telapak tangan yang lain menekan harimau ganas itu seolah mencoba menyegelnya. Telapak tangan yang aneh, Lin Suan juga terkejut, tetapi dia tidak takut. Sekarang semua orang menonton, dia tidak bisa menggunakan tubuh sucinya dan abicna sebelumnya. Untungnya, dia telah memahami hukum petir dan tinju setan harimau yang cukup untuk mengatasi segalanya. Lin Suan mengayunkan tinjunya, dan harimau ganas yang ditekan oleh Cloud Piercing hen tiba-tiba meraung ke langit. Ia mengeluarkan raungan yang mengerikan dan langsung menghancurkan segalanya. Dia menendang bagai kilat, dan itu bagaikan pedang dewa. Suara gemuruh yang tak terhitung jumlahnya terdengar di antara langit dan bumi. Kemudian, Lin Suan menggunakan teknik tinjunya lagi dan bertarung dengan lawannya. Tangan penusuk awannya patah. Lin Suan berkata dengan acuh-ta'acuh sambil menarik kembali serangannya. Terima kasih. Banyak orang di sekitar merasa terkejut, dan mata utusan haoran berbinar. Tampaknya dia adalah seorang ahli tingkat atas. Dia menganggup puas. Bagus sekali, kamu berhasil melewati tantangan dan dapat bergabung dengan haoran Grotto Heaven. Orang yang menyerang juga kembali. Dia menatap Lin Suan dan bertanya, bagaimana aku harus memanggilmu? Kau bisa memanggilku si gila pedang, kata Lin Suan acuh-ta'acuh. Yang lain menjadi bingung. Pupil mata beberapa orang mengecil. Misalnya, Wan Jianyi mengerutkan kening. Gu Feng juga memiliki tatapan tajam di matanya. Mereka pernah mendengar nama ini sebelumnya, tetapi hanya muncul satu kali sebelum menghilang. Mereka tidak menyangka orang ini akan muncul lagi dan memperlihatkan kekuatan aneh seperti itu. Mereka tidak tahu dari sekte mana orang ini berasal. Lin Suan telah berhasil bergabung dengan Gua Surga Haoran. Ketika dia masuk, dia melihat ke arah Cao Tian Sheng. Cao Tian Sheng mengangguk sedikit padanya. Lin Suan tertegun sejenak sebelum menganggukkan kepalanya. Dia terkejut. Cao Tian Sheng ini terlalu misterius. Mungkinkah pihak lain mengenalinya? Terlebih lagi, dia teringat bahwa seseorang pernah bertarung dengannya di lembah. Dia memikirkannya dan merasa bahwa itu mungkin Cao Tian Sheng yang misterius ini. Namun, itu hanya tebakannya. Adapun siapa sebenarnya pelakunya, dia tidak tahu. Berikutnya, tiga orang lainnya saling bertukar Gua Surga. Di antara ketiga orang itu, ada satu yang sangat mengejutkannya. Karena aura orang itu terlalu dingin. Itu membuatnya mengerutkan kening. Pada saat ini, orang di sebelahnya mendengus. Orang ini sombong sekali. Dia hanyalah seekor naga bumi. Lin Suan berbalik dan menyadari bahwa yang berkata demikian adalah seorang wanita. Dia memiliki sisik naga di dahinya. Apakah dia dari ras naga? Dia terkejut. Lalu, dia bertanya, maksudmu orang itu adalah naga bumi? Naga bumi bukanlah naga. Bahkan, mereka tidak ada hubungannya dengan ras naga. Bagaimana mungkin seekor naga bisa sekuat itu? Kamu tidak mengenalnya. Wanita itu berbalik dengan ekspresi terkejut di wajahnya. Legenda mengatakan bahwa orang ini sangat misterius. Dia melakukan perjalanan di bawah tanah selama bertahun-tahun dan benar-benar memasuki sebuah makam kuno. Itu adalah relik yang ditinggalkan oleh seorang santo tertinggi dan dia mendapatkannya. Huff, orang ini memiliki nama yang sangat arogan, Nine Nether. Dia dari Acheron Hall. Sembilan Nether, Acheron Hall. Mata Lin Suan berkedip dan niat membunuh yang dingin muncul di matanya. Nine Nether yang ada di depannya sepertinya merasakannya. Dia tiba-tiba berbalik dan ada cahaya yang sangat menakutkan di matanya. Tatapan mereka beradu di udara. Banyak orang yang menonton. Wanita dari Ras Naga di sebelahnya berkata, Apakah kamu mengenalnya? Apakah Anda mempunyai dendam terhadapnya? Tidak, tapi mungkin ada dendam. Kata Lin Suan. Namaku Mengking dan aku dari Ras Naga Biru. Namamu Swat Maniak, Kan. Aku tidak tahu kamu dari golongan mana. Teknik yang Anda gunakan sebelumnya harusnya dari Ras Tiger, Kan. 4197. Lin Suan berkata, Aku memang menggunakan teknik tinju klan Harimau, tapi aku bukan dari klan Harimau. Momomomong, aku punya hubungan yang sangat dekat dengan klan Naga. Mengking tercengang, Mungkinkah kamu dari klan Naga? Sebelum Lin Suan bisa menjawab, utusan Haorandan yang lainnya berkata, Baiklah. Karena tidak ada orang lain yang punya pilihan, kita bisa mulai sekarang. Fakta bahwa kalian bisa datang ke sini sudah cukup untuk menunjukkan bakat dan kekuatan kalian. Sekarang, kalian telah menjadi murid terdaftar di Gua Surga kami. Anda memiliki kesempatan untuk memperoleh kekuatan hukum yang disediakan oleh Gua Surga untuk mengendalikan diri Anda. Adapun seberapa banyak yang bisa kamu peroleh, itu semua tergantung pada keberuntunganmu sendiri. Saat mereka berbicara, keempat utusan itu membentuk segel. Gua Surga di belakang mereka tiba-tiba menjadi terang, seolah-olah telah membentuk ruang independen lagi. Pergilah, pergilah dan raihlah kesempatanmu. Mendengar ini, mata Lin Xuan dan yang lainnya langsung berbinar. Mereka tidak mengatakan apa-apa dan langsung menyerbu masuk. Setelah Lin Xuan masuk, dia pertama kali merasakan luasnya langit dan bumi. Sebuah kekuatan besar menekannya. Begitu mengerikannya, hingga dia tidak dapat mempercayainya. Banyak orang di samping Lin Xuan bergegas maju. Cao Tian Sheng berubah menjadi aliran cahaya. Meng Qing pun berkata, aku pergi dulu. Tak lama kemudian, dia menghilang ke dalam energi di depan. Kemudian, energi kekerasan itu menyapu. Lin Xuan bahkan lebih bersemangat. Ini hebat. Fisiknya telah mencapai tingkat Saint Venerable. Jiwanya juga telah mencapai tingkat Saint Venerable. Satu-satunya hal yang kurang darinya adalah kultivasinya. Lagi pula, dia sekarang punya banyak sekali energi. Ini terlalu menguntungkan baginya. Oleh karena itu, dia tidak mengatakan apa-apa dan langsung mulai menyerap energi itu dengan gila-gilaan. Dia berdiri di sana, dan energi dari segala arah memasuki tubuhnya. Lin Xuan dengan gila mengaktifkan seni panjang umur dan mulai mengedarkannya. Lin Xuan bertarung habis-habisan. Meskipun peningkatannya cepat, wilayahnya sangat stabil. Ini semua karena dia, selangkah demi selangkah dengan kakinya tertanam kokoh di tanah. Oleh karena itu, pada saat ini, setelah dia mengaktifkannya lagi dengan gila-gilaan, kultivasinya meningkat pesat. Awalnya dia adalah Saint Kecil akhir. Sekarang, dia telah mencapai puncak Saint Kecil. Selain itu, kecepatan penyerapannya pun semakin cepat. Lin Xuan juga mengeluarkan geraman pelan. Seni panjang umur. Dia telah berkultivasi selama ini dan tidak pernah mengubahnya. Hal ini sebenarnya tidak menjadi kuno sama sekali saat dia berkembang. Khususnya, semakin jauh mereka melangkah, semakin kuat kekuatan yang mereka tunjukkan. Kekuatan itu sungguh luar biasa besarnya. Pada saat ini, ketertarikannya yang gila-gilaan itu tentu saja membuat yang lain khawatir. Siapakah dia? Mereka semua mencoba mencari tahu siapa yang memiliki kecepatan seperti itu. Itu anak itu. Namanya Swat Maniak. Orang macam apa dia? Bagaimana dia bisa menyerap energi dengan sangat gila? Ketika Cao Tian Sheng melihat ini, dia terkejut. Di sisi lain, Meng Qing bahkan lebih terkejut. Apakah anak ini tidak ingin hidup lagi? Sejujurnya, meskipun kecepatan penyerapan mereka juga cepat, Lin Suan beberapa kali lebih cepat dari mereka. Tubuhnya tidak dapat menahan penyerapan seperti itu. Bagaimana dia bisa tahu bahwa fisik Lin Suan sudah lama mencapai level seorang yang mulia? Selain itu, setelah perubahan dalam tatanan alami hidupnya, dia bisa menahannya sepenuhnya. Selama ada pasokan energi yang besar. Oleh karena itu, hanya dalam beberapa hari, Lin Suan telah mencapai puncak alam Sein kecil. Selain itu, tampaknya ia akan terus mengalami kemajuan. Orang-orang di sekitarnya sangat jauh, karena Lin Suan telah menyedot kekuatan orang-orang yang dekat dengannya. Namun untungnya, tempat ini cukup besar bagi mereka untuk menyerap energi. Kalau tidak, mereka akan menyerang Lin Suan. Pada hari ini, tiba-tiba terdengar suara guntur di langit, mengejutkan semua orang. Mereka semua berdiri dan melihat kekejauhan. Mungkinkah dia akan menerobos? Lin Suan meraung ke arah langit. Petir yang mengerikan itu berangsur-angsur mengembun dan menyambar ke bawah. Ayo, Lin Suan telah menunggu saat ini. Itu sudah lama sekali. Dia menyatu dengan jiwa pedang naga agung dalam tubuhnya dan mengeluarkan raungan naga yang keras, mengguncang sembilan langit dan sepuluh bumi. Mata Mengking membelalak. Raungan naga, apakah dia benar-benar dari klan naga? Sejujurnya, dia merasa darahnya akan membeku. Dia berasal dari klan naga biru. Raungan naga milik pihak lain bahkan lebih mengerikan dari miliknya. Garis keturunan macam apakah ini? Namun, dia juga tahu bahwa klan naga terbagi menjadi banyak klan. Naga biru hanyalah salah satunya. Ada juga naga yang lebih kuat dari naga biru. Mungkin pihak lain adalah salah satu dari orang-orang yang keluar dari bola naga. Namun, setelah pihak lain berubah menjadi manusia, dia sama sekali tidak terlihat seperti naga. Sungguh mengejutkan. Kesengsaraan petir yang dialami linsuan sangat mengerikan. Bagaimanapun, itu adalah kesengsaraan petir untuk menerobos ke alam Saint Venerable. Itu jauh lebih mengerikan daripada yang sebelumnya. Pada saat ini, cahaya kemasan mekar dari tubuhnya. Dia tidak punya pilihan lain. Dia harus melawan dengan sekuat tenaga. Untungnya, petir di sekitarnya sangat menakutkan. Yang lain tidak bisa melihat dengan jelas sama sekali. Mereka hanya dapat mendengar suara ledakan. Pada saat yang sama, di alam astral kedua, di alam semesta yang gelap gulita, sambaran petir berwarna merah darah tiba-tiba menyambar. Gemuruhnya begitu keras hingga dunia yang tak terhitung jumlahnya dapat merasakannya. Mereka melihat ke langit dan melihat langit berwarna merah darah. Hal itu mengejutkan mereka. Apa yang terjadi? Apakah seorang pakar super meninggal? Mereka tidak tahu. Bahkan Raja Wen, Sang Bijak, pun terkejut. Satu demi satu, mereka mencari. Namun, mereka juga tidak tahu apa yang telah terjadi. Di kedalaman planet takdir, utusan perunggu awalnya sedang berkultivasi. Tiba-tiba, dia merasakan suara gemuruh dan cahaya berdarah yang memenuhi langit. Bahkan batu takdir pun bergetar hebat. Utusan perunggu tiba-tiba membuka matanya. Melihat pemandangan itu, wajahnya dipenuhi dengan keterkejutan. Petir berwarna merah darah. Apakah itu hukuman dari surga? Seharusnya tidak. Mungkinkah orang lain yang ditinggalkan oleh surga telah muncul? Pada saat yang sama, di ruang misterius ini, Lin Suan telah memasuki tahap akhir. Dia merasakan energi dalam tubuhnya meningkat secara eksponensial. Begitu dia melewati langkah ini, dia akan sepenuhnya melampaui alam Sein kecil. Kala itu, dia bisa membunuh seorang Sein kecil hanya dengan sekali pandang. Namun, pada saat terakhir, dia merasakan tekanan yang kuat. Seluruh langit hampir terbelah. Ada lampu merah berkedip-kedip di dalam. Ledakan. Lin Suan terpental dan memuntahkan setegup darah. Tubuh ilahi sembilan yangnya terbelah. Apa yang terjadi? Kekuatan petir menjadi semakin menakutkan. Jauh lebih menakutkan. Bagaimana mungkin? Menerobos ke alam Sein venerable seharusnya tidak begitu kuat. Yang lain juga terkejut. Apa ini? Mereka merasakan hawa dingin di tulang belakang mereka. Cao Tian Sheng mengerutkan kening dan menatap Lin Suan. Kemudian, dia menghela nafas. Awalnya ada tanda-tanda terobosan dalam tubuhnya, tetapi dihentikan olehnya. Tubuh Lin Suan pulih dan menerobos lagi. Namun, pada saat ini, aura mengerikan itu menekan lagi. Itu menyebabkan tubuhnya terbelah lagi. Apa yang sedang terjadi? Tinggal satu langkah lagi. Mungkinkah ada masalah? Dia mengangkat kepalanya dan menatap langit. Kilatan petir merah di celah itu semakin jelas terlihat. Rasanya seperti hendak jatuh. 4.198 Berengsek! Lin Suan meraung, dan energi pedang berbentuk naga terbang keluar dari tubuhnya dan melesat ke langit. Hal itu membuat petir merah darah itu semakin marah dan langsung turun. Dengan satu serangan, tiga sungai hancur dan orang-orang di sekitarnya terpental memuntahkan darah dalam mulut mereka. Lin Suan juga merasa seolah-olah tersambar petir, dan banyak retakan muncul di sekujur tubuhnya. Sungguh mengerikan. Pupil mata Lin Suan mengerut. Serangan ini tidak lebih lemah dari serangan Raja Suci. Inilah kedua kalinya dia menghadapi krisis yang fatal seperti itu. Apa yang harus dia lakukan? Tungku kekosongan ilahi. Namun, ada begitu banyak kesengsaraan petir. Bisakah Tungku Dewa Void memblokir semuanya? Lagipula, dia masih harus menerobos. Saat petir berwarna merah darah hendak menyelimutinya, pedang kecil misterius di tubuh Lin Suan bergetar. Itu langsung menelannya. Pada saat berikutnya, Lin Suan menghilang. Petir berwarna merah darah tidak jatuh. Sebaliknya, ia melayang di langit. Aura mengerikan itu menekan semua orang sampai mereka tidak bisa bernafas. Apa yang sebenarnya terjadi? Selain Lin Suan, yang lainnya juga hampir menerobos dan menarik kesengsaraan surgawi. Namun, pada saat ini, mereka semua telah dihentikan secara pasif. Siapa yang berani menerobos di bawah petir merah darah? Bahkan utusan Haoran pun merasa khawatir. Setelah tiba, dia melihat kilat di langit dan pupil matanya mengecil. Bagaimana ini bisa terjadi? Dia melihat ke segala arah, tetapi dia tidak tahu siapa orang itu. Bahkan petir berwarna merah darah di langit pun bingung. Dia menatap semua orang, tetapi dia merasa itu bukan mereka. Pada akhirnya, dia perlahan menghilang. Retakan besar di langit masih bergerak naik turun. Semua orang terkejut. Pada saat yang sama, sosok Lin Suan juga muncul. Dia melihat sekeliling dan sangat terkejut dengan pemandangan yang familiar namun aneh itu. Ini adalah pedang kecil misterius di tubuhnya. Dia sudah lama tidak memasuki dunia itu. Ia tidak menyangka kali ini pedang kecil misterius itu akan berinisiatif menghisapnya. Setelah masuk, dia mendapati bahwa dia tidak diserang oleh petir berwarna merah darah. Mungkinkah dia terisolasi? Sungguh tidak dapat dipercaya. Namun, apa yang terjadi? Apakah karena dia ditinggalkan oleh surga? Dia merasakan auranya sangat mirip. Berengsek. Kekuatan macam apa yang ada di belakang utusan perunggu? Bisakah dia secara langsung memicu hukuman surgawi? Bahkan bisa jadi akan terjadi terobosan. Ini sungguh luar biasa. Mungkinkah dia seorang marsial monark? Seharusnya tidak demikian. Tidak ada kaisar agung di dunia ini. Apakah itu eksistensi tertinggi di atas kaisar agung? Lin Suan merasa sakit kepala mulai menyerang. Lalu apa dunia dalam tubuhnya? Mengapa ia mampu mengisolasi hukuman surgawi? Bisakah dia berkultivasi di sini? Lin Suan mencobanya dan merasa bahwa dunia ini jauh lebih menakutkan daripada dunia luar. Dia bisa terbang di langit dan menggali tanah di luar, tapi di sini, berlari pun menjadi masalah. Hukum di sini terlalu menakutkan, dan penindasannya terlalu kuat. Lin Suan merasa bahwa ia bisa berkultivasi di sini, tetapi tidak sekarang. Ia takut bahwa ia harus menunggu kultivasinya meningkat sebelum ia bisa berkultivasi di sini. Dia tidak punya pilihan lain selain mengeluarkan daun mimpi dan mengirimkan jiwanya ke dalamnya. Jejak jiwa Raja Suci Gunung Hijau telah tertinggal di topeng itu, jadi dia harus mencari pihak lain dan bertanya tentang hal itu. Jejak jiwa utusan Gunung Hijau berubah menjadi sosok yang kabur. Saat dia merasakan aura Lin Suan, dia juga sangat terkejut. Apakah kamu akan segera mencapai tingkat Saint Venerable? Apakah Anda menerima ancaman? Jantung Lin Suan berdebar kencang. Aku hampir terbunuh oleh sambaran petir berwarna darah. Apa yang terjadi? Raja Bijak Gunung Hijau juga menghela nafas. Aku sudah tahu sejak lama, tapi aku benar-benar meremehkan kecepatan terobosanmu. Menurut pendapatku, mustahil bagimu untuk mencapai wilayah ini secepat itu. Oleh karena itu, saya bersiap untuk memberi tahu Anda setelah beberapa saat. Sekarang, tampaknya saya hanya dapat memberi tahu Anda sebelumnya. Saya pernah mengatakan sebelumnya bahwa kita adalah orang yang sama. Anda adalah orang yang ditinggalkan oleh surga, dan saya khawatir saya juga sama. Kita ditekan oleh Dao Surgawi. Semakin jauh kita berkultivasi, semakin kuat pula tekanannya. Khususnya setiap kali kita membuat terobosan, orang lain mungkin menghadapi kesengsaraan surgawi, tetapi kita mungkin menarik hukuman surgawi. Kilatan petir merah itu jauh lebih mengerikan daripada kesengsaraan surgawi. Saya pikir Anda seharusnya merasakannya. Lin Suan mengangguk. Mungkinkah dia tidak bisa menerobos dalam kehidupan ini? Sejujurnya, dia tidak bisa berkultivasi saat dia disegel oleh teratai hitam. Dia tidak menyangka akan menjadi sasaran lagi saat dia berhasil menerobos. Dia menjadi sasaran apa yang disebut Dao Surgawi? Apa yang harus dia lakukan? Raja Bijak Gunung Hijau menarik nafas dalam-dalam. Ada dua cara. Pertama, pergi ke bintang kaisar yang terkubur. Kedua, pergi ke planet Si Yuan. Kedua dunia ini luar biasa. Ada beberapa tempat yang tidak dapat dipengaruhi oleh hukuman surgawi. Lagipula, ada terlalu banyak kaisar agung di kedua dunia ini. Aman bagi Anda untuk menerobos ke sana. Si Yuan Xing dan bintang kaisar yang terkubur. Lin Suan terkejut. Tampaknya hanya kaisar agung yang mampu menahan hukuman surgawi. Namun, kedua dunia ini sangat jauh darinya. Bintang kaisar terkubur dikatakan berada di alam astral ketiga yang jauh. Mustahil untuk pergi ke sana. Planet Si Yuan. Itu mungkin, tetapi dia harus melewati banyak rintangan untuk kembali. Demi meningkatkan kultivasinya, Lin Suan memutuskan untuk kembali ke planet Si Yuan. Namun, Raja Bijak Gunung Hijau berkata bahwa dia tidak perlu terburu-buru kembali. Jangan menerobos dulu. Kamu harus tahu tentang debat Dao Surgawi. Pergilah dan berpartisipasilah dalam debat Dao Surgawi. Setelah kau lulus, Raja-Raja Bijak akan secara pribadi membawamu ke planet Si Yuan. Debat Dao Surgawi lainnya. Mengapa saya harus pergi ke planet Si Yuan? Lin Suan terkejut. Raja Bijak Gunung Hijau berkata, Aku tidak bisa memberitahu terlalu banyak sekarang. Aku hanya bisa memberitahu satu hal. Ada jalan menuju bintang kaisar terkubur di planet Si Yuan. Begitu mendengar kata-kata ini, Lin Suan benar-benar tercengang. Tidak disangka akan ada semacam hubungan antara dua dunia yang unik ini. Hanya saja kultifasinya sebelumnya terlalu lemah dan dia tidak mengetahuinya. Tampaknya dia harus berpartisipasi dalam debat Dao Surgawi. Lin Suan mengerti. Dia menarik kembali ilusi itu. Lalu, dia menarik napas dalam-dalam. Sekarang, di dunia pedang kecil yang misterius, dia harus mengkonsolidasikan kultifasinya. Sekarang dia sudah setengah langkah menuju alam suci yang mulia. Dia hanya tinggal sedikit lagi untuk mencapai terobosan. Namun, dia tidak terburu-buru sekarang. Demi keamanan, lebih baik menunggu sampai setelah debat Dao Surgawi. Setelah mengkonsolidasikan kultifasinya, Lin Suan dengan hati-hati menjelajahi dunia pedang kecil. Dia menyadari bahwa dengan kekuatannya saat ini, dia hampir tidak mampu masuk. Dia memperkirakan bahwa jika dia ingin bergerak bebas di sini, dia setidaknya harus mencapai alam raja bijak. Pada saat itu, dia akan dapat menjelajahi misteri dunia pedang kecil ini. Tiba-tiba, Lin Suan mengerutkan kening. Dia merasakan ada sesuatu yang terjadi di luar, jadi dia meninggalkan pedang kecil misterius itu. Di luar, wajah utusan Haoran tampak dingin. Dia sedang menyelidiki apa yang sedang terjadi. Namun, tidak ada yang mengatakannya dengan jelas. Mereka hanya tahu bahwa seseorang telah menarik petir merah darah semacam ini saat dia menerobos. Dimanakah penggemar pedang itu? Utusan Haoran mengerutkan kening dan bertanya. Lin Suan keluar dari kehampaan. Senior, apakah Anda mencari saya? Oh, kamu masih di sini. Utusan Haoran merasa ragu ketika melihat Lin Suan tidak ada di sana. Namun, sekarang Lin Suan benar-benar muncul. Hal ini membuatnya bingung. Tampaknya Skylau tidak mencari orang ini. 4199. Apakah kamu baik-baik saja? Mengking berjalan mendekat dengan ekspresi bingung di wajahnya. Lin Suan berkata, aku baik-baik saja. Aku hanya takut dengan situasi saat ini. Lin Suan tidak akan mengatakan yang sebenarnya padanya. Kalau tidak, jika orang lain tahu bahwa dia telah ditinggalkan oleh surga, mereka mungkin akan ketakutan setengah mati. Mengking menganggup dan berkata, ah, aku tidak akan bicara denganmu lagi. Aku harus menerobos dengan cepat. Auranya hampir mencapai level Saint Venerable. Yang lainnya juga sama. Sepertinya mereka semua ingin menembus level Saint Venerable. Lin Suan duduk bersila dan membiarkan jiwa pedang naga agung mengaktifkan sebagian kekuatannya untuk pulih. Selain itu, dia selalu mengendalikan kekuatannya dengan baik. Dia tidak ingin menarik perhatian utusan Haoran. Dia melihat sekeliling dengan bosan. Dapat dikatakan bahwa terobosan orang-orang di sekitarnya tidak berjalan mulus. Bagaimanapun, ini adalah jurang alami yang menghalangi banyak orang suci kecil. Benar saja, orang-orang ini gagal pada awalnya. Bahkan Mengking pun gagal. Lin Suan menggelengkan kepalanya. Untungnya, dia telah memperoleh beberapa informasi tentang warisan Ruba Ekor Sembilan. Informasi itu berisi pengalaman tentang cara menembus level Saint Venerable. Itulah sebabnya dia bisa berhasil. Tentu saja, jika bukan karena petir berwarna darah, dia pasti sudah menjadi orang suci yang mulia. Kemudian, orang lain mencoba lagi. Kali kedua, ia gagal dan mengalami cedera serius. Mata Lin Suan berkedip. Dia mendapati bahwa Cao Tian Sheng bahkan lebih aneh darinya. Dia tidak berkultivasi sama sekali. Sebaliknya, dia membuka mulutnya dan meludahkan peti mati. Itu adalah peti mati yang terbuat dari emas. Peti itu bersinar terang. Setelah dia membukanya, peti mati itu mulai menyerap energi secara gila-gilaan. Setelah penuh, dia merangkak masuk sendiri. Lalu, dia menyegel peti mati itu. Peti matinya dikubur di dalam tanah. Adegan itu membuat bulu kuduk Lin Suan berdiri. Siapakah Cao Tian Sheng ini? Bagaimana dia bisa berkultivasi seperti ini? Namun, jika dipikir-pikir, setiap orang punya rahasia. Dia punya rahasia, jadi Cao Tian Sheng pasti juga punya rahasia. Lin Suan tidak lagi memperhatikan Meng King. Dia menyadari bahwa upaya kedua Meng King telah gagal. Dia berpikir sejenak dan berjalan ke arahnya. Apakah kamu butuh bantuan? Kau dapat membantuku menerobos. Meng King terkejut. Lin Suan mengangguk. Saya memiliki beberapa pengalaman dalam menerobos ke tingkat Saint Venerable. Tidak mudah bagi saya untuk mendapatkannya, jadi saya dapat membantu Anda. Tapi kau harus membantuku. Aku datang dari Clear Autumn World, tapi aku tidak bisa kembali ke sana. Aku ingin kau membawaku keluar, kembali ke duniamu. Tidak masalah, serahkan saja padaku. Meng King mengangguk. Apakah Anda benar-benar punya pengalaman menerobos? Lin Suan berkata, tentu saja, dia mengulurkan jarinya dan mengetuk bagian antara kedua alis Meng King. Setelah itu, dia menyampaikan sebagian pengalamannya dalam menerobos kepada pihak lain. Meng King tiba-tiba tercerahkan. Jadi begitulah adanya. Tidak heran saya gagal dua kali. Dia benar-benar terlalu terkejut. Selanjutnya, Meng King berhasil sekali lagi. Dia akhirnya menjadi seorang yang mulia suci sesuai keinginannya. Aura yang tak tertandingi luasnya menyapu ke segala arah. Setelah yang lain merasakannya, mata mereka terbelalak. Seseorang benar-benar berhasil menerobos. Mereka memandang Meng King. Seseorang mengerutkan kening. Itu seharusnya tidak terjadi. Kemajuannya sebelumnya tidak sebaik kemajuanku. Itu anak itu. Apakah Meng King berhasil setelah si gila pedang itu pergi? Mungkinkah ada rahasia pada anak itu? Seseorang sedang mengawasinya. Bocah nakal, ceritakan rahasiamu padaku. Dua orang datang ke sini. Ayo ke atas. Mereka telah gagal dua kali, jadi yang sangat mereka butuhkan sekarang adalah kemungkinan terobosan. Lin Suan mendengus dingin. Enyah. Anda tidak tahu apa yang baik untuk Anda. Kedua orang itu sangat marah. Jadi bagaimana jika pihak lain itu kuat? Siapa yang bukan jenius top? Mereka berdua menyerang dan bersiap untuk menekan Lin Suan. Namun, pada saat ini, Meng King menamparkan dengan telapak tangannya. Cakar Naga Biru langsung menamparkan mereka berdua. Kamu mau mati? Sialan, tubuh kedua orang itu hancur berkeping-keping. Ekspresi mereka menjadi sangat buruk. Sebelumnya, kekuatan Meng King hampir sama dengan mereka. Namun sekarang, dia dapat melukai mereka dengan parah hanya dengan satu telapak tangan. Ini adalah perubahan setelah berhasil menjadi seorang yang mulia. Mereka terlalu iri. Cepatlah dan tersesat. Kedua orang itu hanya bisa menggertakkan gigi dan pergi karena mereka bukan tandingan Meng King. Meng King melihat sekeliling. Dia berkata, Si gila pedang adalah temanku. Siapapun yang berani menyentuhnya, jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Saat dia bicara, dia melepaskan aura seorang yang mulia suci. Yang lainnya terkejut dan tidak berani mengatakan apapun. Senyum muncul di wajah Meng King. Terima kasih banyak. Dia benar-benar bahagia. Jika bukan karena pengalaman Lin Suan, dia mungkin tidak akan bisa menerobos kali ini. Tidak apa-apa. Lin Suan tersenyum. Jangan lupakan kesepakatan kita. Tentu saja. Meng King mengangguk. Dia menatap Lin Suan dengan heran. Kamu belum sepenuhnya berhasil. Apakah kamu ingin aku melindungimu? Lin Suan mengangguk. Tidak perlu. Aku masih perlu mengumpulkannya untuk sementara waktu. Lain kali. Dia sekarang. Dia tidak ingin menarik petir hukuman surgawi. Pada waktu berikutnya, orang-orang itu mencoba lagi. Namun, ini sebenarnya jurang yang dalam. Orang-orang ini mencoba delapan atau sembilan kali, tetapi mereka mungkin tidak berhasil. Pada saat ini, tanah terbelah dan peti mati emas itu muncul lagi. Segel dan rantainya terbuka. Cao Tian Sheng keluar dari dalam. Setelah dia keluar, dia juga memiliki aura seorang yang mulia. Apakah dia berhasil menerobos? Orang-orang di sekitarnya terkejut. Pupil mata Lin Suan mengecil. Meng King juga terkejut. Orang ini aneh sekali. Apakah dia berhasil menembus peti mati? Wajah Lin Suan tampak serius. Dia memiliki mata dewa rahasia surgawi. Meskipun gerakan Cao Tian Sheng cepat, dia tetap meliriknya. Ada sepotong kulit di dalam peti mati emas itu. Dia hanya tahu bahwa ular berganti kulit. Bisakah manusia melakukan hal yang sama? Cao Tian Sheng menyimpan peti mati emas dan duduk bersilah. Sekitar 10 hari kemudian, pertemuan kebetulan semua orang berakhir. Utusan Haoran menyiapkan formasi untuk membiarkan mereka pergi. Setiap orang juga diberi medali komando. Ini adalah medali Haoran. Jika orang-orang ini dapat meninggalkan tempat ini suatu hari dan mencapai surga gua yang sesungguhnya, mereka mungkin dapat bergabung dengan surga gua Haoran. Orang-orang ini datang dengan percaya diri, tetapi ketika mereka pergi, banyak dari mereka yang kecewa. Mereka tidak berhasil menerobos lagi. Memang, hanya Meng King dan Cao Tian Sheng yang berhasil menembus gua surga Haoran. Gua-gua surga lainnya seharusnya sama saja, dengan hanya dua atau tiga orang. Dia bertanya-tanya bagaimana keadaan Qin Xianer. Dengan bakatnya, dia seharusnya baik-baik saja. Lin Xuan memikirkannya dan tidak memandangnya. Dia dan Meng King pergi dalam formasi susunan. Planet Tian Ming. Utusan perunggu berlutut di tanah dengan satu lutut. Ada cahaya merah darah di atas kepalanya dan bayangan pedang yang mengerikan. Pada saat yang sama, sebuah suara datang dari dalam. Apa yang terjadi? Mengapa alam astral kedua kembali mengundang hukuman surgawi? Apakah ada orang lain yang ditinggalkan oleh surga? Kulit kepala utusan perunggu menjadi mati rasa. Pak, saya tidak tahu. Kamu tidak tahu, apa gunanya punya sampah seperti kamu. Bayangan pedang di langit menjadi semakin menakutkan. Utusan perunggu itu memuntahkan seteguk darah. Dia berkata bahwa orang yang ditinggalkan oleh surga sebelumnya telah terbunuh. Jika muncul orang baru, itu berarti dia tidak datang untuk berpartisipasi dalam amanat surgawi. Apakah Anda yakin orang sebelumnya terbunuh sepenuhnya? Apakah Anda melihatnya dengan mata kepala sendiri? Begitu dia mengatakan itu, wajah utusan perunggu berubah jelek. Aku tidak melihatnya dengan mata kepalaku sendiri, tetapi ku dengar dia terkena serangan sageking. Ku rasa dia tidak selamat. Selidiki masalah ini dengan seksama untuk saya. Jika tidak, Anda tahu apa yang akan terjadi pada Anda. Bayangan pedang di langit menghilang. Utusan perunggu menghela nafas lega, namun segera dia mengepalkan tinjunya. Pada saat berikutnya, dia membuka ruang dan berjalan keluar. Tampaknya dia akan menyelidiki masalah ini secara menyeluruh. 4.200 Tanah Naga Biru Itu adalah dunia tempat tinggal klan Naga Biru. Pada saat ini, di ujung dunia klan Naga Biru, ada ruang hitam yang luas. Itu adalah lorong luar angkasa. Beberapa sosok berdiri di depan lorong, dipimpin oleh seorang lelaki tua. Mereka memiliki sisik naga di tubuh dan dahi mereka. Jelas saja mereka semua berasal dari klan Naga Biru. Menghitung hari, Little King seharusnya segera kembali. Salah satu orang di belakang berkata. Lelaki tua di depan juga mengangguk. Dia bertanya-tanya apakah dia bisa menerobos dalam dua atau tiga hari ke depan. Tiba-tiba mata mereka berbinar. Mereka ada di sini. Benar saja, aura yang sangat kuat datang dari lorong luar angkasa. Pada saat berikutnya, dua sosok keluar. Hebat, mereka keluar. Orang-orang dari klan Naga Biru terkejut. Merasakan perubahan aura mereka, sudut mulut mereka juga melengkung membentuk senyuman. Siapa ini? Tiba-tiba, mereka menatap linsuan dan sedikit mengernyit. Apakah dia manusia? Mengapa Mengking bersama manusia? Mengking berkata, dia disebut pecinta pedang. Berkat bantuannya, aku bisa menerobos kali ini. Oh benar, dia juga dari klan Naga. Penggemar pedang, membantu, dan dia dari klan Naga. Orang-orang itu sedikit mengernyit. Orang tua yang memimpin tersenyum. Tuan muda berasal dari klan mana? Ada banyak cabang klan Naga. Linsuan tersenyum dan berkata, Senior, Anda terlalu sopan. Saya baru saja mendapatkan darah naga di masa lalu dan meminumnya. Aku bukan naga sungguhan. Begitulah adanya. Ada sedikit rasa jijik di mata orang-orang di belakang. Namun, Mengking berkata, berkat dialah aku bisa menerobos. Kakek, kamu harus berterima kasih padanya untukku. Orang tua di depan tersenyum dan berkata, karena kamu adalah dermawan Little King, kamu adalah tamu dari klan Naga Biru. Silakan. Senior, Anda terlalu sopan. Saya di sini terutama untuk meminjam formasi teleportasi luar angkasa. Dia mengatakan tidak perlu terburu-buru. Orang tua itu jelas memiliki status yang luar biasa di klan Naga Biru. Dia pergi bersama orang banyak dan mengadakan perjamuan untuk merayakan Mengking dan Linsuan pada saat yang sama. Banyak orang jenius dari klan Naga Biru berkumpul di perjamuan ini. Ketika mereka mengetahui bahwa Mengking telah kembali, mereka sangat gembira. Namun, ketika mereka mengetahui bahwa Mengking telah kembali dengan seorang pria manusia, mereka semua tercengang. Mereka semua tercengang. Banyak dari mereka yang menggertakkan giginya. Beranikah manusia berdiri berdampingan dengan klan Naga kita? Dia benar-benar sedang mencari kematian. Namun, mereka semua menghela nafas lega ketika mendengar bahwa pihak lain hanya akan tinggal di sini selama beberapa hari sebelum pergi menggunakan formasi teleportasi. Little King, sekarang kamu sudah membuat terobosan. Aku yakin kamu akan memiliki peluang lebih besar untuk memenangkan diskusi Dao. Banyak orang tua yang tertawa dan berkata. Masih ada waktu yang lama sebelum diskusi Dao. Aku seharusnya bisa meningkatkan kemampuanku lagi. Mengking mengangguk. Namun, seorang tetua menggelengkan kepalanya. Menurut informasi terbaru yang kami terima, kali ini agak istimewa. Tampaknya akan dimajukan. Hanya satu tahun kemudian. Apa, itu sebenarnya sudah dimajukan? Mengking terkejut. Bahkan Lin Suan pun tercengang. Apa yang sedang terjadi? Dia tidak tahu, tetapi sepertinya itu karena petir berwarna merah darah. Sesuatu yang besar terjadi saat Anda pergi. Hari itu, kilatan petir berwarna merah darah menerangi seluruh langit berbintang di alam semesta. Bintang dan dunia yang tak terhitung jumlahnya melihatnya. Bahkan para raja bijak pun merasa khawatir. Namun, mereka tidak menemukan apapun. Setelah Mengking mendengar ini, dia sangat terkejut. Dia ingat bahwa dia juga melihat kilat berwarna merah darah. Dia melirik Lin Suan, tetapi tidak mengatakan apa-apa. Pupil mata Lin Suan juga mengecil. Bahkan seluruh alam astral kedua mengetahuinya. Sial, situasinya tidak baik. Benar, saya tidak tahu apa yang sedang terjadi. Namun, sudah dipastikan bahwa diskusi Dao akan diadakan terlebih dahulu. Keluarga-keluarga penting dan tempat-tempat suci telah diberitahu. Saya ingin tahu siapa yang akan menjadi tuan rumah kali ini. Mengking bahkan semakin bingung. Kali ini giliran Aceron Hall. Apa, itu Aceron Hall? Mengking mengerutkan kening. Jelaslah bahwa dia tidak menyukai aura Aceron Hall. Mata Lin Suan menyipit. Tampaknya setiap kali diskusi Dao diadakan, akan ada kota suci yang menjadi tuan rumah. Kali ini giliran Aceron Hall. Ketika dia memikirkan raja suci mayat erak, jejak niat membunuh muncul di matanya. Orang itu berani melakukan tindakan terhadapnya, maka ia harus memberi pelajaran pada Aceron Hall. Jangan khawatir, kita tidak akan pergi ke markas besar Aceron Hall, melainkan ke salah satu dunia bawahan mereka. Namun, ku dengar Aceron Hall kali ini sangat kuat. Sepertinya kita harus berhati-hati saat berpartisipasi dalam pertempuran. Setelah perjamuan, Lin Suan tinggal selama dua hari lagi sebelum bersiap untuk kembali. Mengking berkata, apakah kau akan kembali ke sektemu? Masih ada waktu setahun, dan Anda mungkin tidak bisa mewujudkannya. Terlebih lagi, jika Anda bukan murid kota suci atau keluarga terkemuka, Anda tidak akan bisa masuk. Anda hanya bisa menonton dari luar. Jika kau benar-benar ingin pergi, mengapa kau tidak tinggal di sini dan mengikuti suku naga biru? Lin Suan berpikir sejenak, lalu mengangguk. Baiklah, aku punya waktu setahun. Memang, sudah terlambat baginya untuk bertindak sendiri. Hebat, kita bisa saling belajar selama masa ini. Aku merasa kamu menyembunyikan kekuatanmu. Mengking sangat senang. Adapun para pemuda suku naga biru, raut wajah mereka berubah muram ketika mendengar berita itu. Mereka menggertakkan giginya begitu kerasnya sampai-sampai hampir patah. Sial, kenapa dia tidak pergi? Haruskah aku mencari kesempatan untuk memberinya pelajaran? Seperti yang diharapkan, beberapa jenius suku naga biru siap beraksi. Pada hari ini, mereka memanfaatkan fakta bahwa Mengking sedang menyendiri untuk berkultivasi dan menuju ke kediaman Lin Suan. Nak, keluarlah dan belajarlah dari satu sama lain. Orang-orang ini tertawa jahat. Lin Suan membuka matanya dan sedikit mengernyit. Dia mendesah. Seperti yang diduga, selalu ada orang-orang sombong yang tidak tahu apa yang baik untuk mereka. Dulu dia di suku King Kiyu, seperti ini. Sekarang dia di suku naga biru, sama saja. Tampaknya dia harus memberi orang-orang ini pelajaran. Lin Suan berdiri dan berkata, baiklah, apakah kalian ingin bertarung satu lawan satu atau bersama-sama? Mengapa saya tidak bertarung dengan satu tangan? Setelah mendengar ini, orang-orang suku naga biru sangat marah hingga mereka hampir muntah darah. Sialan, sombong sekali. Apakah menurutmu Mengking dapat melindungimu? Biarku beritahu, dia sedang menyendiri dan baru akan keluar setelah satu atau dua bulan. Tidak seorang pun dapat melindungimu. Pemimpinnya adalah seorang pemuda bernama Chang Jie. Dilihat dari penampilannya, dia memiliki satu kaki di wilayah yang mulia. Dua lainnya juga merupakan puncak orang suci kecil. Sejujurnya, Lin Suan sama sekali tidak peduli dengan kekuatan seperti itu. Meskipun dia belum menjadi Saint Realem sekarang, dia hanya selangkah lagi. Bahkan jika dia bertemu dengan Saint Realem yang sebenarnya, dia tidak akan takut. Dia bahkan memiliki kekuatan untuk membunuh Saint Realem. Karena itu, dia sama sekali tidak peduli dengan orang-orang ini. Mengambil nafas dalam-dalam, Lin Suan siap untuk bertindak. Pada saat itu, sebuah retakan muncul di langit. Lalu, beberapa sosok keluar dari situ. Aura garis keturunan yang mengerikan menyelimuti seluruh istana.